Pemirsa Pemkap Muarujambi menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-66. Sekretaris daerah Muarujambi Budi Hartono menjadi irup peringatan hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-66 tahun 2023 kali ini. Bertempat di lapangan kantor Bupati Bukit Cinta Kenang, Pemerintah Kabupaten Muarujambi menggelar upacara peringatan hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-66 yang langsung menjadi irup Sekretaris Daerah Kabupaten Muarujambi Budi Hartono dan dihadiri Kapolres Muarujambi, Pabung, Kepala Kejari, dan Kepala OPD serta Staf Ligub Pemerintahan Kabupaten Muarujambi. Sekretaris daerah Budi Hartono selaku irup peringatan HUD ke-66 mengatakan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2020 minus 0,44% pada tahun 2021 menjadi positif 3,66% dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dilihat dari year on year pada tribulan 1 tahun 2022 sebesar 5,20%. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pemulihan ekonomi Provinsi Jambi dari dampak pandemi COVID-19 terus dilakukan. Meskipun banyak tantangan, pemerintah mampu mengendalikan tahapan menuju kondisi pemulihan yang optimal dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang dalam mewujudkan Provinsi Jambi yang berdaya saing. Atas nama masyarakat dan pemerintah Mawarujambi, Sekda Kabupaten Mawarujambi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pemangku kepentingan terutama kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi atas dukungan dan partisipasi dalam pembangunan Provinsi Jambi. Saya dan Mewakil Pemerintah Pemerintah Mawarujambi mengucapkan selamat dan sukses atas ulang tahun ke-66 Provinsi Jambi tahun 2023. Tema ulang tahun Provinsi Jambi tahun ini adalah Mantap Membangun Negeri dan itu sejalan dengan moto kami. Mawarujambi bergerak mantap dan ini menyiratkan bahwa dekat kita bersama untuk membangun negeri ini dengan melibatkan semua stakeholder, bahu-membahu, memberikan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan pelayanan terbaik untuk mencapai masyarakat. Novia Putri Sanjaya, JAK TV melaporkan.